Maka engkau amin ajarkan, apabila engkau baca doa ini, maka Allah SWT akan menulis segala kebutuhanmu pada hari esok. Maka ketika tidur, baca Allah SWT 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allah SWT 34 kali. Maka insya Allah, bareng siapa yang mengamalkan doa ini sebelum tidur, maka satu kuadu dan kuadu dan ilmuwan Allah SWT. Maka hadir dengan Allah SWT, sudahkah kita terobeksi diri, sudahkah hidup amal-amal agama dalam rumah kita. Adakah suasana-suasana agama dalam rumah kita, membaca Al-Quran kepada keluarga kita, di tengah pandemi, kita membangunkan keluarga kita untuk sholat malam, sholat ahajud. Membaca Quran secara bersama-sama, agar menjadi pelindung dalam diri kita, dan juga keluarga kita agar Allah SWT menjaga kita dengan kualitas amal dan ibadah. Maka dengan Allah SWT, khutbah yang singkat ini semoga memberikan manfaat kepada kita semua, sehingga hari demi hari jadikan kita sebagai manusia yang tak kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sabda Nabi Sulaiman Ahya, sunati Fafat Ahabadi, paman Ahabadi ka'ana ma'adul jala, barang siapa yang hidupkan sunnahku berarti ia cinta kepadaku, barang siapa yang cinta kepadaku maka akan sesurga kepadaku. Al-Fatih 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 Al-ドン, ayuhir al-Fatih Al-Fatih Al-Gkhid, di sub indo byavan américsen alhamdulillah selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih